Dua pekan sudah, bocah malika korban penjulikan manusia gerobak belum juga ditemukan. Komnas Perlindungan Anak mendatangi keluarga korban untuk membantu pencarian bocah berusia 6 tahun yang hilang diculik di kawasan Gunung Sehari, Jakarta Pusat. Terakhir, korban diduga dibawa kabur pelaku keluar kota menggunakan kereta api dari stasiun Jakarta Kota, 7 Desember lalu. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Berdekasirain khawatir korban dieksploitasi oleh pelaku. Biasanya tujuan penjulikan itu ada beberapa tujuan. Yang pertama bisa itu untuk tujuan eksploitasi seksual. Karena wanika itu sudah umur 6 tahun gitu kan. Baik itu kejahatan seksual bisa saja dilakukan oleh ternyata pelaku maupun ditawarkan kepada orang lain. Itu menjadi keprihatinan kita. Ada juga yang dieksploitasi untuk dipekerjakan. Ikut sama-sama dia memulung entah di mana gitu kan. Itu adalah tujuan eksploitasi ekonomi namanya. Ada juga untuk tujuan-tujuan dijual dan sebagainya ya. Polisi telah membentuk tim khusus gabungan untuk menangani kasus ini. Dengan menelusui jejak perjalanan pelaku melalui rekaman CCTV serta meminta keterangan saksi.